ya anggaplah berasal dari berasal itu from from atau dari gitu ya saya pakai kata berasal bukan kata dari tokei it's okay fine right berasal dari spirit world dunia roh anggaplah seperti itu ya dunia mistik Oke fine don't worry Oke right so bingung ya mana lagi bentar saya cek nah ini nih nih both are abstraction of the human face siapa tahu nanti kalian bisa bermanfaat nih kalian sering pakai both are karena kita similarity sama differences pasti pasti pakai gunain both are both are both are abstraction of the human face what's that what is that mean ke-2 dia sangat abstrak dengan mahluk wajah both are abstraction kedua-duanya sangat abstrak itu masih masih oke both are abstraction of the human face kedua-duanya abstrak dari wajah manusia correct mantap Mbak Setiana yes itu dia Mbak Titin jadi gini masih ada yang mau ditranslate kedua abstrak seni wajah manusia Mbak Nunu kedua abstrak seni wajah manusia mana senia ni mana senia nih gak ada nih gak ada kata-kata ini sini ok Mbak Tonari mau coba boleh saya tunggu Both are abstractions of the human face Abstraction of the human face Itu satu kata sebenarnya Abstraction of the human face Pemisahan, abstraction, pemisahan Belum, masih kurang tepat So, mbak yang undar belum coba Coba lah mbak yang undar Dicoba, dicoba Keduanya adalah abstraksi dari wajah manusia Ah, sama tuh, mantap Sama dengan mbak Setiana Keduanya adalah Ah, boleh, boleh Keduanya adalah abstraksi dari wajah manusia Ya, so, like that So, seperti ini ya Jadi, abstraction of human face Itu satu kata sebenarnya dia Abstract wajah manusia Ya, abstraksi wajah manusia Atau abstrak wajah manusia gitu Jadi, wajah manusia yang abstrak Gitu lah, kira-kira ya Keduanya, both Keduanya, pake are Bisa pake adalah ya Both, kedua-duanya adalah Nah, begitu ya, kira-kira ya Penterjemahannya Kan kalian jurusan terjemahan juga So, saya tanyain terjemahannya Supaya nanti kalian bisa pake Oh, both are Di textnya, kalian bisa pake Oh, kedua-duanya adalah Both are Blah-blah-blah So, mana lagi Nah, disini Both are lagi Both are Greatly admired Ayo, apa artinya Kalian pasti udah bosan Tadi, both are aja Both are Apa sih, both are Kedua-duanya Sangat baik Dan kagum Mbak Titin Disini Admire ini Kata kerja kan Ya, itu dia Sangat Punyanya Mbak Mary Kedua-duanya Sangat dikagumi Itu dia Bukan mengagumi Nah, ini agak sedikit sulit Gak sulit sebenarnya Oh, contoh Lihat Disini To be Abis itu disini ada verb 3 Kalau to be Tambah dengan verb 3 Itu maknanya apa? Ya Di Atau bahasa Itunya adalah Pasif Pasif voice Ya, bisa Bisa seperti itu Tapi disini ada to be-nya Dia Satu kalimat Ada to be Ada kata kerja Itu biasanya Pasif Ya Admire Correct It's Past already Dia Tapi itu bukan verb 2 Ya Disitu bukalah Verb 2 Disitu adalah Verb 3 Kenapa saya bisa tahu Karena di depannya ini ada to be Jadi kalau kita hilangin greatly Ini bisa Jadi dia seperti ini Kalimatnya Both are admired Cuma ditambah saja Greatly itu Maknanya sangat Atau very Very admired Sangat di Kagumi Sedangkan dalam bahasa Indonesia Mengagumi Atau mengagumkan Itu Bukan pasif Bukan kalimat pasif Benar enggak Misalnya saya mau buat Kedua benda tersebut Sangat dikagumi Itu pakai pasif Kata pasif Jadi gimana Kata pasif dalam bahasa Inggris Ya, seperti ini Both are Very admired Atau both are very Love Tambah ed L-O-F-E-D Sangat dicintai Tapi kalau misalnya kita buat Dalam bahasa Indonesia Kedua-duanya itu Kedua-dua benda tersebut Sangat mengagumkan Bahasa Indonesia Mengagumkan Mungkin agak sedikit ambigu Kalau misalnya Apa namanya Mengagumkan Is something like Ya It's right there Dia bukan dikagumi Bukan Bukan ada orang yang Mengagumi tersebut Tapi It's right there Gimana ya bahasa Indonesia Saya terangin bahasa Indonesia Akhirnya Waduh Buka lagi buku Oh Oh Mas 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 Begitu hai 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 setelah internet di lebih ku settingnya enggak tepat atau pakai internet enggak support Oh mungkin lagi bermasalah Oke gini aja oke nanti guna upload rekaman insyaallah ya saya juga kurang paham keluar gambar aneh mungkin itu di luar yang kawan saya oke hai 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 Oke continue ya the Apollo of Belfer was most admired ah bentar ini satu lagi terakhir enggak terakhir juga the Apollo masih hal yang sama yang pasif-pasif tadi ya ada Apollo of uh was the most admired admired peace blablabla di sini kan ada to be saya ini langsung tunjukin aja ya was to be kemudian abis ada to be langsung ada verb t verb tiga itu artinya di oke nanti buka lagi apa namanya structure bagian pasif sama aktif voice terus usahakan kerjain latihan-latihannya insyaallah pasti akan paham ya lebih paham oke mana lagi ah you see telah ditemukan di sini lagi-lagi-lagi to be was sama found ini found ini verb tiga ini maksudnya ditemukan ya ada afrika maizet mayatlah banyak itu b-nya nih is admire ya boleh sudah saya lebih enak menerjemahkan ditemukan tanpa kata-kata sudah gitu karena kalau misalnya pakai kata sudah di sini pakai have been found it ah itu dia perfect ah gitu ya tapi it's okay fine eh kalian harus membedain harus kuat dulu di perfect sama apa namanya perfect eh perfect tense sama past tense dan pasif kalau kalian bisa kuat di tiga itu kalian bisa eh tahu apa bedanya gitu oke right eh nah 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 bisa kita istirahat sebentar saya mau ambil air minum sebentar ya oke que Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.